Hai, welcome back to Farah Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya Dan semoga gak ada permasalahan pada kulit wajah kalian juga Akhir-akhir ini aku emang jarang banget upload video Karena muka aku tuh emang lagi bermasalah Lagi breakout, lagi berjelawat Terus suka ngelupas-ngelupas Ngelupet-ngelupet disini Di bagian lidung, bagian dagu Sini pokoknya semuanya lah Pokoknya lagi bermasalah Itu sebabnya kenapa aku jarang bikin video lagi Upload video karena Emang muka aku lagi gak bisa di make up-in Setiap aku make up Pasti dia selalu kayak yang Gak nyatu gitu ke kulit Yang biasanya nyatu ke kulit ini Enggak Karena emang lagi bermasalah gitu Jadi aku stop dulu make up Terus aku Kalau kalian mau lihat gimana kondisi muka aku Sekarang ini udah lumayan mendingan banget Dan aku sengaja disini gak make up Biar kalian bisa lihat bare face aku itu kayak gimana Kalau lagi gak pake make up Nah disini kalian bisa lihat ini ada bekas jerawat Masih ada Terus ini ada jerawat lagi Terus kalau ngelupasnya udah enggak Alhamdulillah ya Nah di video sebelumnya aku pernah ngebahas tentang Skincare routine aku Disitu aku pake skincare dari dokter Sekarang aku udah move on Dari skincare dokter itu Aku sekarang disini lebih menggunakan Skincare-skincare yang berbahan-bahan alami Misalkan seperti tubuh-tubuhan Atau yang lain-lain gitu Nah kalau kalian penasaran pengen tau Skincare apa aja yang aku update hari ini Tonton video sampai habis ya Dan sebelum nonton jangan lupa subscribe dulu Ini sabun dari cetapil Di sebelumnya aku juga udah pake ini Tapi ini jarang-jarang aku pake Kalau misalkan kulit muka aku emang lagi butuh relaksasi Aku baru pake ini Tapi sekarang aku pake ini terus Karena apa? Ini tuh bener-bener bikin kulit aku itu Nyaman Terus relax Terus lembut Dia emang busanya tuh sedikit banget Dan bahkan gak ada busanya gitu loh Kan kalau kita suka sabun muka itu Yang kayak yang berbusa gitu Jadi supaya keliatan lebih bersih gitu keliatannya kan Tapi ternyata enggak Ini tuh walaupun sabunnya Eh busanya sedikit Tapi dia di kulit aku itu terasa lembut Kayak gitu Nah aku pake toner dari Apa ini? Sombaymi Ini yang Miracle toner Yang warna hijau kayak gini Setelah cuci muka Pake setapil ini Aku pake ini Untuk tonernya Pake kapas gitu Biasa sih Nah ini tuh ngebantu banget Mengangkat kulit-kulit aku yang ngelupas-ngelupas itu Terus bukas-bukas jerawat juga jadi menyamar gitu Tonernya aku juga pake dari Laneige Ini udah mau abis juga Ini bagus banget Karena ini tuh kayak Mengandung Apa ya? Kayak mengandung Kayak vitamin C gitu Tapi bukan vitamin C Dia super berry extract gitu Jadi kalo yang gak cocok sama vitamin C Pake ini cocok Aku pake ini udah Udah habis 2 botol juga Terus ini juga udah mau habis Ini juga bagus banget Untuk mencerahkan kulit wajah aku Oh ya ini tuh gak berurutan ya Dari cara pakenya Aku gak berurutan Nanti aku kasih tau deh cara berurutannya Untuk scrub aku Pake ini Sand Eve Ini aku juga udah Ngebahas di video aku yang Skincare routine yang waktu itu Aku emang udah pake ini tuh udah lama banget Terus ini juga udah beberapa kali aku Habis terus beli lagi Beli lagi Tapi aku cocoknya tuh cuman sama yang Oatmeal ini gitu Jadi yang Butiran scrubnya tuh Lebih halus gitu Gak terlalu keras Karena kulit aku itu cenderung sensitif Aku punya essence Dan ini udah sering banget aku bahas Essence ini juga Ini Avoskin Pokoknya Gimana ya Dia tuh sangat ngebantu kulit muka aku Yang tadinya itu Beruntusan Terus jerawatan Terus ngelupas-ngelupas Melitek-ngelitek Di sebelah sini Pokoknya parah banget Muka aku pada waktu itu Terus aku pake ini Ini aku udah botol yang kedua Ketiga Ini Ini juga bagus banget Pokoknya Aku suka banget sama Essence Avoskin Next Aku ada serum dari Madagascar Centella Ampoule Ini tuh ampoule Kalo menurut aku ini Kayak serum gitu sih Tapi dia Lebih cair gitu Nih Dia lebih cair Dan dia ada pipetnya gitu Nih Dia lebih cair Jadi kayak Air biasa gitu Jadi Ringan banget Terus ini tuh Aku pake pada pagi hari Jadi setelah pake Toner Terus aku pake essence Terus aku pake ini Sangat cocok di wajahku Dan keliatan banget Muka aku tuh Jadi kayak keliatan lebih sehat Gak pake makeup pun Tetep lebih sehat Lebih glowing Terus kan biasanya Muka aku tuh keliatan tipis banget Sampai urat-urat di Pipi-pipis ini kan Pada keliatan merah-merah Kayak gitu Sekarang udah enggak Jadi aku udah Aku bersyukur banget Next Aku ada Snell Terus Sika Dari Sombaymi Ini juga Serum Ini serum Dari Sombaymi ini Dia itu Katanya kan Memperbaiki tekstur wajah Nah Kebetulan disini kan Pori-pori aku Lumayan gede Gitu kan Nah aku pake ini Sudah sekitar Berapa ya Dua mingguan gitu Dia enggak Belum Emang belum keliatan sih ya Pori-pori aku Nyamarin atau enggak Tapi ini Bener-bener Bagus buat aku Karena apa Selain dia murah Dia juga Kenapa ya Bikin Terutama ini ya Yang Jerawat aku ini Dia Cepet banget Kempasnya Kalau aku pake ini Aku enggak tau kenapa Mungkin Emang Dia hasilnya gitu Terus Bikin muka aku tuh Lebih licin Lebih halus Ini Beruntusannya tuh Emang udah hilang Semua gitu Udah enggak ada Beruntusannya sedikit pun Gitu Neh Udah bener-bener Yang halus Yang licin Ini enggak pake Makeup lagi Aku bener-bener Enggak pake makeup Ini bener-bener Aku pake Tadi pake toner Essence Terus Pake Yang ini Karena kan pagi Terus kalo yang ini tuh Aku pake di malam hari Gitu Jadi Pas malam hari itu Sama Caranya sama Aku pake toner dulu Terus pake essence Dari Avoskin Terus Serumnya baru pake ini Gitu Pokoknya pas pagi Itu Terasa banget Cerahnya Muka Terus keliatan Lebih sehat Lebih kenyal Lebih glowing Lebih dewy Lebih basah Pokoknya Bagus banget Itu yang aku rasain ya Aku punya Alevera Dari Wardah Ini aku pakenya Di malam hari aja Setelah pake serum Yang dari Snell Terus Sika ini Sombaymi ini Jadi setelah pake ini Aku pake Alevera Dari Wardah ini Karena apa Karena dia kayak Yang bikin Moist Muka Terus bikin lembab Pokoknya Ini cocok banget sih Buat aku juga Pake Medihill Ini masker yang Paling ampuh Buat aku Menurut aku Karena Setiap aku Habis pake Masker Medihill ini Dia Bikin kulit muka aku Kayak yang terasa Lembut Terus Kenyol-kenyol gitu Pokoknya dia Bagus Bagus banget Di muka aku Aku punya serum lagi Ini serum dari Elsa Skin Ini vitamin C Serum Ini aku pake Juga ganti-gantian Jadi setiap malam itu Aku ganti-gantian Semalem pake yang ini Semalem lagi pake yang ini Jadi Selang-seling Di selang-seling ini Aku pakenya malam doang Kalau ini Aku lebih Gimana ya Nih Kalau teksturnya Ini tuh Lebih kental Gitu Sama sih Yang Snell Terus Ini juga kental Cuma Dia gak yang lengket Dia langsung nyerap Ke muka Terus Dia kayak yang Lengket-lengket Tapi kalau udah Ditaruh di wajah Itu Gak lengket Kalau moisturizer-nya Aku disini Pake inner true Ini tuh Baru Ini tuh Ada dua macem Yang satu lagi Aku lupa Apa namanya Kalau aku pake Yang all day happiness Yang ini Terus Ini juga bisa dipake Siang dan malam Sudah ada Kandungan Untuk melindungi Dari sinar UV Terus untuk Mengelindungi Dari sinar Apa sih Kayak Headphone Layar headphone Kayak gitu Oke Itu tadi Barusan video Update Skincare Rutin aku Untuk sekarang Sekarang aku udah Gak pake Krim dokter Aku beralih Aku move on Ke skincare Skincare yang Emang Bahan-bahannya Alami Gitu Bahan-bahan Dari tumbuhan Dari Snail Aku seneng banget Karena apa Karena kulit muka aku Udah kembali lagi Udah Ya Walaupun belum Sepenuhnya kembali Dia masih suka Jerawatan gitu Gak apa-apa Tapi yang penting Muka aku udah gak Beruntusan Udah mulai halus lagi Udah licin Ini bener-bener Udah halus sih Gak ada lagi Beruntusannya Gak ada lagi Kering-keringnya Dan yang paling Bikin aku seneng Dia Setiap aku pake Makeup Itu lebih keliatan Bagus lagi Terus Lebih keliatan Glowing Dewy Karena aku tuh Lebih suka Tampilan makeup Yang Dewy Yang basah Kayak gitu Itu aku seneng banget Pokoknya Alhamdulillah banget deh Muka aku Udah kembali Seperti semula Gitu Oh ya Satu lagi Skincare itu Cocok-cocokan ya Kayak Misalkan Jadi aku Mungkin aku cocok Tapi mungkin Pas kalian coba Kalian gak cocok Oke Sekian video update Skincare rutin Dari aku Kalau videonya bermanfaat Jangan lupa di like Terus subscribe Daaah